selamat menikmati selamat menikmati aku ingin merebus ayam ini sebentar untuk mengeluarkan lemak-lemaknya atau kotoran-kotorannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah kita buang airnya sekarang kita ganti air yang baru ini sudah kita tiriskan dulu kita saring airnya ini kita masukin lagi bahan-bahannya hanya ini saja untuk sayur-sayurannya hanya ada kol, wortel, kentang, sama buncis sekarang kita kupas bumbunya dulu untuk bumbu saya hanya gunakan ini saja bawang merah dan bawang putih bawang merah dan bawang putih soal berapa banyak terserah ya kalau sayurnya banyak ya secara otomatis bumbunya juga harus banyak kalau yang ngikutin video saya dari awal yang kemarin-kemarin video food preparation itu kan tidak ada buncis kenapa sekarang masaknya ada buncis apa ke pasar lagi tidak ini buncis yang sudah dibeli waktu ke pasar sebelumnya jadi kalau ditanya sudah berapa lama sudah lebih 10 hari buncis ini alhamdulillah masih bagus kita haluskan selamat menikmati ini tidak aku tumis nanti tinggal langsung cempungin saja ke dalam kita masukkan dulu wortelnya ini wortel, kentang, bunci, sama kol yang saya pakai sekarang ini adalah sisa sayuran 10 hari sebelumnya ya waktu berbelanja di pasar ini sisa ini jadi saya habiskan kecuali ayamnya tambahkan merica selamat menikmati cengkeh kita tutup ya biar ayamnya cepat empuk sekarang kita masukkan ketang ketang sama buncis kecuali ayamnya cepat empuk kecuali ayamnya cepat empuk kecuali ayamnya cepat empuk ini untuk makan malam saja nanti sakur lain lagi entah apa yang mau dimasak sesuaikan dengan keinginan ini sudah matang sekarang saatnya kita angkat dan pindahkan ke mangkuk matikan kompornya sudah jadi sop ayam simple sekali terima kasih semuanya sudah menonton videonya sampai selesai jadi masak itu mudah dan menyenangkan menonton terus videonya ya